Pasar Rakyat Serdang yang berada di Kecamatan Betara tampak terbengkalai. Pasalnya sejak selesai dibangun hingga saat ini pasar tersebut belum difungsikan. Ini diduga akibat pasar Rakyat Serdang tersebut tidak sesuai dengan harapan pedagang. Meski memiliki gedung bangunan baru pasar Rakyat Serdang, namun sayangnya hingga saat ini belum difungsikan bahkan terkesan terbengkalai. Bahkan pantauan Jek TV akibat lama tidak difungsikan. Terlihat meja yang terbuat dari keramik mulai rusak, serta lantai pasar maupun drainase juga turut rusak. Seorang pedagang di pasar Serdang, Yudi menuturkan, ia saat ini tetap bertahan di lokasi pasar Serdang bangunan lama, sebab ia menilai fasilitas di bangunan baru tidak memadai. Bahkan lokasi bangunan pasar terkesan kurang strategis. Ini dikarenakan apabila menjual ikan, tentunya saluran pembuangan air harus lancar. Sementara saat ini di sana fasilitas air juga tidak ada. Kalau laksananya perang besar. Untuk menampung mengandung perang besar, cuma serditasinya perang lancar. Sempat tidak kita berjualan di sebelah bang? Sempat tidak berjualan di sebelah bang? Belum. Belum ada perusahaan, belum ada undang ke sana. Berarti kalau kita lihat sekarang, bagaimana kondisinya bang? Kondisinya ya terbengkalai. Terbengkalai ya. Terbengkalai ya. Pedagang lainnya juga lebih memilih bertahan di lokasi bangunan lama. Sebab belum ada kejelasan dari pihak terkait untuk penambahan kelengkapan fasilitas di pasar. Kalau fasilitas untuk di pasar sebelah itu, kalau kita lihat memang memadai. Cuma kalau masyarakat, karena lah biasa ke pasar ini, jadi orang yang lama ini, orang itu banyak memang berduduh di sini. Karena fasilitas pasar sebelah ini, pertama, ikan ada. Sayur cukup. Jadi kalau di sana dekat, pasar ikan tidak ada. Jadi kalau masyarakat, karena kalau pergi ke pasar ikan, pertama, cari ikan dulu. Jadi cuma untuk pasar yang baru itu, itu cuma. Karena mungkin belum lengkap.